Assalamualaikum seh, nama saya Eketriwono dari Depok Saya sebagai karyawan swasta, izin ajukan pertanyaan seh Allah menguji keluarga kami dengan keadaan mempunyai anak yang sakit menaun Melewati proses pengobatan medis yang panjang, melelahkan Kadang membuat kami, keluarga kami hampir frustasi Pesikis kami hampir terganggu, kadang malah terganggu seh Kira-kira ada maksud apa ya seh? Dengan ujian yang Allah berikan kepada keluarga kami Dan bagaimana agar ujian ini menjadi nilai ibadah di mata Allah Demikian seh pertanyaan dari kami Mohon pencerahan dari sisi sudut pandang tasawuf psikoterapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ini pertanyaan dari Pak Triono di Depok Dan ini juga mewakili untuk pemirsa yang punya latar belakang kejadian yang sama Ada di uji dengan seorang anak yang sakitnya menangun Atau mungkin dikasih musibah sakit yang bertahun-tahun Kira-kira sikap yang terbaik apa? Dan apa maksud dibalik sakit yang dirasakan ini? Silahkan Baik, Bapak Ibu sekalian pemirsa TVRI yang dirahmati Allah SWT Yang pertama yang harus kita tumbuhkan keyakinan dalam batin kita adalah Bahwa hidup dan kehidupan ini adalah anugerah dari Allah SWT Bukan milik kita Jadi hidup dan kehidupan ini adalah pemberian dari Allah SWT Lalu yang kedua Tentu kita harus terus banyak muhasabah Introspeksi diri, mawas diri Banyak bertobat kepada Allah Banyak istighfar, banyak memperbaiki diri kita Lalu yang ketiga, jangan lihat dari takdir Allah itu Kesingnya saja, zohirnya saja Tetapi kita harus menangkap batinnya, isinya Sebab Allah SWT ketika mencintai seseorang Ibtalahu, Allah akan mengujinya Jadi ketika Allah mencintai seseorang, Allah mengujinya Kita berupaya supaya apa yang Allah takdirkan itu Benar-benar kita bisa lulus menjalaninya Dan yang berikutnya adalah kita bisa melihat sampel-sampel dari para nabi Jadi para nabi itulah uswah hasanah Sampel bagi kita Ada yang diberi sakit seperti nabi siapa? Nabi Ayub AS diberi sakit oleh Allah Sampai terusir Kemudian beliau lulus Kenapa? Sebab dibalik ujian sakit itu adalah kasih sayang dari Allah SWT Jadi kita melihat sesuatu itu jangan dari aspek zohirnya saja Jangan dari luarnya saja Tapi batinnya Bahkan dalam kitab Al-Iqdun Nafis bin Uldumi Jawahiri Tadrish Syekh Ahmad Sharif As-Sanusi Radiyallahu'an Syekh Ahmad Ibni Idris Radiyallahu'an Mengatakan Seandainya musibah itu adalah hakikatnya adalah kebaikan Pasti orang akan berharap-harap supaya datang musibah itu Kalau sudah dibukakan hakikat dibalik musibah itu adalah kasih sayang Allah Maka dia akan berharap-harap supaya musibah itu datang kembali Nah maka disinilah ilmu tasawuf mencetak hati yang bahagia Jadi walaupun lahiriahnya musibah Tapi batinnya tidak sedih Hatinya akan bahagia Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu tasawuf